Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi atau cara menghilangkan iklan pada HP Oppo A31 atau untuk Oppo lainnya Oke disini kita akan membahasnya teman-teman ya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham oke Let's go Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita seni dan teknologi Apa kabar teman-teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A31 ya Jadi kendalanya HP ini kata orangnya keluar iklan terus menerus ya teman-teman Bisa kita lihat pada tampilan video ya Tentunya ini sangat mengganggu bagi penggunanya teman-teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi atau cara menghilangkan iklan pada HP Oppo A31 Atau untuk Oppo lainnya bahkan untuk merk lainnya nanti sama seperti ini teman-teman ya untuk cara menghilangkannya ya teman-teman Oke jadi bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus Jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Dan tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Karena selain mengganggu jika HP kita terdapat iklan itu sangat lemot sekali teman-teman ya HPnya itu jadi berat sekali atau lemot sekali teman-teman ya Oke kita cek dulu untuk tipenya untuk memastikan apakah HP ini adalah Oppo A31 ya Oke kita buka di pengaturan selanjutnya tentang ponsel Nah ini bisa kita lihat kita hanya membuka pengaturan saja sudah keluar iklan ya Oke kita cek dulu nah ini bisa kita lihat untuk nama perangkatnya Oppo A31 ya Nah ini bisa kita fokuskan dulu Oppo A31 atau untuk modelnya itu CPH 2015 teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham Karena tentunya kalian pasti juga terganggu jika HP kita ini keluar iklan terus ya teman-teman ya Oke jadi sebenarnya untuk menghilangkan atau mengatasinya itu sangat mudah sekali teman-teman ya Saat keluar iklan seperti ini kita swipe dari bawah ke atas teman-teman ya Fungsinya untuk menampilkan tombol di bagian bawah ya Nah seperti ini jika saat keluar iklan seperti ini kita swipe sedikit dari bawah ke atas Selanjutnya kita pilih saja tombol home ya teman-teman ya Yang tengah ini Tujuannya itu untuk menutup iklan atau meng-close iklan ya Setelah kita pilih tombol home dan kita pilih tombol recent Maka di atas iklan itu ada aplikasi penyebab iklannya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini untuk nama aplikasi yang menyebabkan iklan itu tampil di atas iklan ya teman-teman ya Dan kebetulan untuk nama aplikasinya disini clap to fan ya Jadi langsung saja nanti akan kita cari dan kita hapus ya teman-teman ya Oke jadi yang susah itu biasanya untuk memastikan aplikasi apa yang menyebabkan iklan ya teman-teman ya Soalnya sering kali terjadi ya jika hp kita terdapat iklan itu kadang aplikasinya itu tidak tampil di bagian depan atau beranda hp ya teman-teman ya Jadi untuk mengetahuinya sangat mudah saat keluar iklan kalian bisa pilih tombol home Atau nanti kalian bisa pilih tombol recent maka di atas iklan itu ada nama aplikasi yang menyebabkan iklan ya teman-teman ya Oke bang jadi bagaimana jika di atas iklannya itu tidak ada nama aplikasinya Atau nama gamenya itu tidak ada kalian bisa buka di pengaturan selanjutnya manajemen aplikasi selanjutnya kita cari aplikasi teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini masih saja keluar iklan terus menerus dan ini tentunya sangat menjengkelkan ya teman-teman ya Selain mengganggu tentunya ini hpnya jadi sangat lemot sekali ya atau berat gitu ya Oke bisa kita lihat di tampilan depan juga seperti ini untuk nama aplikasi clap to fan tadi tidak ada ya teman-teman ya Setelah kita cari-cari nah ini bisa kita lihat ya hanya beberapa aplikasi inti Namun kita cari tadi ya untuk nama aplikasinya kebetulan clap to fan disini tidak ada Jadi kalau tidak ada kita bisa buka di pengaturan bisa kita lihat ya teman-teman ya disini masih saja keluar iklan terus menerus Jadi ini tentunya sangat menjengkelkan langsung saja kita swipe dari bawah ke atas Selanjutnya kita close dan ini bisa kita lihat ya aplikasi tadi masih tampil ya teman-teman ya di atas Langsung saja kita buka pengaturan ya teman-teman ya Oke kita buka pengaturan selanjutnya kita cari manajemen aplikasi ya Oke kita cari manajemen aplikasi Nah ini ya teman-teman ya langsung saja kita buka manajemen aplikasi Oke masih keluar iklan Ya Allah harus sabar ya teman-teman ya Kita close saja seperti ini oke Langsung kita buka lagi di pengaturan selanjutnya kita buka manajemen aplikasi lagi Kita tunggu Nah ini selanjutnya disini kita cari saja aplikasi yang tadi tampil ya Clap to fan Bisa kita lihat ini adalah nama aplikasinya Langsung saja kita klik ya teman-teman ya pada clap to fan ini Ini sebenarnya ini adalah game ya teman-teman ya langsung saja kita klik Selanjutnya langsung kita pilih bongkar ya teman-teman ya ini lumayan besar untuk ukurannya 600 MB masih keluar iklan bisa kita lihat Kita pilih tombol home dan kita pilih tombol recent Selanjutnya langsung saja kita pilih bongkar dan kita pilih oke teman-teman ya Oke maka selanjutnya dia sudah terhapus ya Selanjutnya kita cari-cari yang kira-kira aplikasi tidak kita gunakan Kita hapus saja Nah contohnya ini game space ini kita hapus saja atau kita bongkar Lalu kita pilih oke maka dia sudah terhapus teman-teman ya Jika ada anti virus ataupun anti iklan atau pembersih sejenisnya Kalian bisa hapus saja teman-teman ya Jika bisa dihapus ya dihapus saja Kalau tidak kita gunakan ya Daripada dia memenuhi memori teman-teman ya Oke ini kita hapus jika bisa dihapus kita bongkar saja Lalu kita pilih oke maka dia sudah terhapus teman-teman ya Oke jika ada pembersih kalian hapus saja semua Atau aplikasi-aplikasi pinjol itu kalian bisa hapus saja Oke bisa kita lihat ini caranya sangat mudah sekali teman-teman ya Yang susah itu kalau kita tidak tahu caranya teman-teman ya Jika kita tahu caranya itu sangat mudah sekali ya Apa atau aplikasi ataupun game apa yang menyebabkan iklan ya Jadi pertama saat keluar iklan kalian bisa swipe sedikit dari bawah ke atas Selanjutnya kita pilih tombol home Dan kita pilih tombol recent Maka biasanya di atas iklan itu ada nama aplikasi Ataupun game yang menyebabkan iklan ya teman-teman ya Soalnya kalau kita tidak tahu atau salah hapus juga percuma Jika bukan itu yang menyebabkan atau mengakibatkan keluarnya iklan ya Game ataupun aplikasi ya Jadi caranya atau clue-nya itu sangat mudah Kalian ikuti tutorial ini Saat keluar iklan kalian swipe sedikit dari bawah ke atas Selanjutnya kalian pilih tombol home dan pilih tombol recent Maka di atas iklan itu ada aplikasi ataupun game yang menyebabkan iklan ya Kalian pastikan namanya sesuai yang tampil di atas iklan ya Soalnya setiap HP itu beda-beda untuk nama aplikasi ataupun gamenya tentunya Bang lalu bagaimana jika di atas iklannya tidak ada nama aplikasi ataupun game ya Yang tampil di atas iklan Atau kadang dia langsung menghilang gitu bang Bagaimana bang Kalian bisa ikuti tutorial ini ya tentunya Caranya sama kalian buka pengaturan Selanjutnya kita buka atau kita cari manajemen aplikasi tentunya Dan selanjutnya kita cari saja nama aplikasi yang tampil di atas iklan Atau kita hapus saja aplikasi yang kira-kira tidak digunakan Misalnya jika ada pembersih antipirus ataupun poster-poster itu ya Kalian bisa hapus saja misalnya kayak tadi yang kita hapus game-game yang tidak digunakan Sebaiknya dihapus saja dulu ya teman-teman Oke gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Monggo video ini di-share ke teman kalian atau saudara kalian Siapa tahu HP-nya lagi keluar iklan terus-menerus seperti ini teman-teman ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat Dan silahkan ya di-share ke sosial media kalian ya Agar lebih banyak orang yang tahu untuk cara mengatasi Atau cara menghapus iklan yang tampil di HP kita ya teman-teman ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya